agar menjadi lebih bagus tampilannya Halo warga digital teman sudah bertamu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara untuk mengatur resolusi pada laptop kalian biasanya laptop kalian itu mungkin resolusinya jelek jadi kalian ingin memperbaikinya agar menjadi lebih bagus tampilannya nah pertama silahkan kalian klik kanan kemudian disini ada display setting jadi klik kanan pada desktop nah kemudian klik display setting nah disini silahkan kalian sesuaikan saja pastikan kalian menggunakan tampilan yang rekomendasi ya dan disini rekomendasi jadi di bagian ini change the size of text disini kalian pilih yang rekomendasi di laptop kalian karena setiap laptop itu pasti rekomendasinya beda-beda nah tapi kalau semisal di laptop kalian tidak ada rekomendasi silahkan kalian paskan saja mana yang sesuai dengan mata kalian nah disini juga ada display resolution nah disini silahkan kalian pilih yang rekomendasi juga biasanya kalau semisal kalian pernah men-setting laptop itu secara random itu biasanya tidak rekomendasi misalkan disini atau disini atau di mana-mana gitu jadi kalian kalau semisal ingin men-settingnya silahkan kalian pilih di rekomendasi tetapi jika tidak ada rekomendasi silahkan kalian ubah menjadi yang pas dengan mata kalian misalkan biasanya saya menggunakan yang ini 1920x1080 atau kalian juga bisa gunakan yang ini 1280x1024 atau kalian juga bisa gunakan yang ini 1280x720 nah biasanya setiap laptop beda-beda silahkan sesuaikan saja dengan mata kalian nah tetapi jika kalian sudah men-setting itu ternyata resolusinya itu masih jelek silahkan kalian pergi ke device manager caranya klik kanan di logo startup kemudian kalian pilih device manager nah disini ada display adapter nah silahkan kalian klik kanan kemudian update driver kemudian klik ini dan tunggu hingga proses update selesai pastikan kalian tersambung internet ya pastikan kalian tersambung internet nah kemudian dilanjutkan dengan yang ini silahkan kalian klik kanan update driver dan ini dan selesai nah pokoknya menu yang ada di display adapter misalkan disini cuma satu saja atau ada tiga silahkan kalian update semua biasanya ketika kalian sudah selesai mengupdate itu tampilannya akan berubah akan menjadi lebih bagus interface-nya tetapi jika kalian ternyata sudah melakukan cara ini tetapi belum bagus juga tampilannya silahkan kalian silahkan kalian menuju ke windows update windows update tulis saja disini nah disini ada windows update setting nah silahkan kalian update di bagian disini nah disini saya tidak di update karena sudah saya block jadi agar tidak update secara otomatis kalau kalian ingin seperti ini silahkan kalian cek link yang ada di atas ini ya disitu ada bagaimana cara menghentikan update otomatis tetapi kalau kalian itu ingin tampilannya lebih bagus lagi silahkan kalian update windowsnya terlebih dahulu kemudian bisa lakukan cara yang di atas tadi nah seperti itu saja nah jika kalian terbantu dengan video ini mohon klik tombol like dan subscribe kalian dengan like dan subscribe maka channel ini akan sepingin berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video selanjutnya dan jika kalian itu masih mengalami suatu kendala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini terima kasih selamat menikmati